Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Lua Di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi dasar terkait dengan Lua Kali ini kita akan menggunakannya untuk membuat config NeoVim Nah apa aja agenda yang kita pelajari Kita akan belajar terkait dengan apa itu NeoVim Kemudian Nava itu fitur yang diberikan oleh NeoVim Kebutuhan dasar dan coba kita men-setup plugin Nah untuk dasarnya teman-teman bisa mengunjungi neovim.io Di sana ada dokumentasi untuk usernya ya Silahkan di pelajari ada detail panduan untuk pembuatannya Apa itu NeoVim? NeoVim adalah editor text berbasis mode Mode ini ada mode insert, mode normal, kemudian mode view Yang merupakan cabang dari Vim Jadi buat teman-teman yang sebelumnya sudah biasa menggunakan Vim Harusnya NeoVim ini sama ya secara penggunaannya Vim sendiri adalah pengembangan dari editor V Yang pertama kali dibuat pada tahun 1976 NeoVim dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik Dan kode basis yang lebih modern dibandingkan dengan Vim Kalau Vim kan menggunakan Vim script untuk confignya Sedangkan NeoVim kita menggunakan Lua untuk confignya Fitur apa aja yang ditawarkan oleh NeoVim? Pertama NeoVim adalah asinkron Artinya fitur asinkron memungkinkan NeoVim untuk lebih lancar dan dapat mengelola banyak plugin Nanti kita akan menggunakan plugin manager ya Kemudian API yang dapat diekstensikan NeoVim memiliki API yang dapat diperluas Memudahkan pengembangan plugin dan integrasi dengan alat eksternal Kemudian pengaturan yang lebih mudah Pengaturan NeoVim lebih mudah dibandingkan dengan Vim Karena NeoVim menggunakan Lua Sedangkan Vim menggunakan Vim script ya Kemudian dukungan untuk Lua Plugin yang dibuat dengan Lua lebih mudah dibandingkan dengan Vim script Ini kenyataannya ya Kemudian client server arsitektur Memungkinkan pengaturan UI yang dapat dipisahkan dari sesi editor Dan menjalankan sesi editor seperti temuk ya Kebutuhan dasar Nah kebutuhan dasar untuk tutorial kita kali ini Pertama kita harus menyiapkan C++ runtime Kemudian kita juga butuhkan NeoVim itu sendiri Kemudian Node.js, kemudian git, nerdphone, dan drip grab Nah kita akan coba setup menggunakan WSL ya Kalau untuk yang Windows nanti saya cantumkan linknya di kolom deskripsi Saya sudah buatkan video untuk setupnya Nah kita akan setup menggunakan WSL Saya akan gunakan Debian ya Alasannya karena ukuran Debian lebih kecil Jadi bisa tidak terlalu banyak makan space Nah ini Saya akan gunakan pkode untuk username-nya Dan password-nya silahkan teman-teman masukkan password sesuai dengan password yang ternyata menyiinkan Oke sudah berhasil ya Kalau sudah berhasil teman-teman bisa buka terminal Nah disini akan muncul Debian Kalau misalkan dibuka nanti seperti ini Saya akan melakukan update dulu Lakukan sudo apt get update And sudo apt get upgrade Nah pastikan teman-teman terkoneksi ke internet ya Masukkan password-nya Nanti terupdate seperti ini ya Oke Kita akan clear Nah kita tadi membutuhkan yang namanya C++ runtime Ini kita minimize Nah C++ runtime kita bisa install menggunakan GCC dan G++ Sudo apt get install Nah saya akan install GCC dulu Yes Saya akan clear screen Oke kemudian saya akan install G++ Nah ini saya akan ganti dengan G++ ya Oke sudah Nah sekarang saya juga akan lompat sedikit ya Saya akan install git Sudol apt get install git Oke Oke Saya akan clear lagi Nah kemudian saya akan menginstall untuk Neofim-nya Nah untuk menginstall Neofim Saya akan install dulu downloadernya namanya Wiget Sudo apt get install Wiget Nah saya install dulu Wiget-nya Oke Sekarang kita akan buka browsernya Nah kita akan menginstall Neofim Nah kita ketikan Neofim Nah disini ada home-nya tinggal di klik saja Kemudian disini ada install Kalau dokumentasi yang tadi saya cantumkan teman-teman bisa klik ini ya Dokumentasi Nah disinilah dokumentasi yang bisa teman-teman baca Nah saya akan langsung install Kemudian saya akan memilih yang stabil release Yang ini ya Nah teman-teman scroll ke bawah Nah karena kita menggunakan Linux Saya pilih yang paling atas Kalau misalkan teman-teman Windows Pilih yang ini ya Yang MSI Kita akan klik kanan Kemudian saya akan copy link address-nya Nah kita buka lagi terminalnya Kita gunakan tadi Wiget Kemudian sebelum itu saya akan Membuat directory download ya Supaya nanti kita enak bersihinya Kita akan CD download Nah Kita akan gunakan Wiget Kemudian saya paste link-nya Kemudian di enter Tuh ini sudah ya Kita akan clear Kita lihat disini sudah ada endfim-nya Nah kita akan melakukan extract Nah untuk melakukan extract Kita bisa menggunakan tar Nah kemudian min xf Kemudian kita pilih endfim-nya Oke Kalau kita lihat disini sudah Terextract ya endfim-nya Sekarang kita akan rename Kita akan rename Endfim ini menjadi endfim saja Oke kita clear Kita lihat sekarang sudah ubah ya Namanya hanya endfim saja Saya akan copy Saya tambahkan sudo Copy Min r Nah kita ambil filenya endfim Kita akan tempatkan ke home Tadi nama usernya pkode Saya akan taruh di home pkode ini ya Saya akan enter Saya akan clear Kalau saya mundur satu step Saya clear Saya ls Disini sudah ada ya Endfim yang tadi kita copy Nah sekarang kita akan Registrasikan Sebagai Path-nya ya Nah sebagai environment variable Kita akan gunakan nano Sudo Nano Nah Kita akan ambil Dot Bass RC-nya Nah ini bass RC-nya ya Kita Buka dengan nano Kemudian di paling akhir Kita akan tambahkan Kita akan export Nah Path Nah Path yang mau kita Registrasikan Home Kemudian Kemudian Kode Kemudian Enfim Kemudian Bin ya Bin Kemudian Ini kita Registrasikan Kedalam Path Nah kesini ya Kalau sudah Tekan Control X Kemudian Y Dan Enter Nah ini teman-teman bisa Buka di tab yang lainnya ya Karena harus di Reload Nah kita tinggal Check Enfim Strip Versi Tuh kita sudah berhasil Menginstall Neofim Versi 10.2 Yaitu Terkait dengan Neofim Kemudian Kita akan Menginstall Node.js Nah kita buka lagi Disini Kita gunakan Node.version.manager NVM Node.version.manager Nah ini Ada Node.version.manager Nah kita akan install Dulu Disini Teman-teman Scroll Cari yang Debian Nah Yang Debian Ini kita bisa gunakan Ini ya Kita tadi sedang Menginstall Wigetnya Kita Gunakan CD dulu Download Supaya nanti kita Bersih-bersihnya Enak ya Oke Kita akan Paste ke sini Tinggal di-enter Aja Oke Ini Kita harus Copy yang ini ya Kita copy Kemudian Kita akan mundur Satu step Kita akan Clear Dan kita paste ke sini Dan Enter Nah ini sudah Teregistrasi Nah kalau misalkan Sudah teregistrasi Kita bisa Di-refresh ya Nah ini Kita bisa Menggunakan Ini Ataupun Menggunakan Source Juga boleh ya Ini Atau teman-teman Kalau misalkan Dibuka Di tab yang lainnya Juga sama Ini untuk Nge-refresh Supaya dia terbaca ya Nah kalau sudah Kita tinggal Menginstall Node-nya ya Nah disini Untuk menginstallnya Kita bisa Menggunakan Perintah Nvm install Mana nvm installnya ya Nvm install Nah ini ya Nvm install versinya Kita tinggal Tambahkan Kesini Nah disini Kita tinggal Masukkan versinya Untuk mengetahui Versi yang sekarang Kita tinggal Ketikan Node.js Kemudian Diklik Nah disini Versi yang stabil Adalah Versi 20.18 Nah kita tinggal Tambahkan disini 20.18 Tinggal Dienter Nah dia Download ya Dan menginstallnya Oke Sudah Selesai Kita bisa Cek Node Versinya 20.18 Oke ya Kita sudah berhasil Menginstall Node.js Nah Kemudian untuk Nerd phone Ini Saya sudah Menginstallnya ya Teman-teman Kalau mau Nginstall phone Ya tinggal Di Searching Aja disini Nerd phone Nah ini ya Nah teman-teman Tinggal Klik download Klik download Nah dicari disini Nah Ada beberapa Rekomen yang bisa teman-teman Gunakan Nah bisa Teman-teman Kaskar diakub Bisa Ini adalah Legature-nya Atau Yang saya gunakan Yang saya gunakan Adalah Fire Code juga Pernah Saya gunakan Nah Hack juga Pernah Saya menggunakan Yang ini ya Slug Node 1 Nah teman-teman Bisa download Dari sini Tinggal Tekan download Saja Nah nanti Di Sini ada Setting ya Di terminal Ada setting Tinggal Teman-teman Menggunakan Mana yang Debian Misalkan Nah disini Ada appearance Disini ada Dipilih fontnya Saya sudah Menggunakannya Jadi teman-teman Bisa Menggunakan Beberapa font Sesuai dengan Keinginan Teman-teman Apa Menggunakan Font yang Itu Nerd phone Supaya Kita bisa Mendapatkan Icon-icon Yang Seperti Di Nerd phone Ini Ini kan Kalau misalkan Teman-teman Lihat Di bagian Home nya Tadi Ini ada Icon Yang bisa Teman-teman Gunakan Misalkan Ini ya Nah Tuh Nanti Kalau misalkan Kita menggunakan Font yang Nerd phone Itu Untuk Icon-icon Ini bisa Muncul Nah Seperti Folder Ataupun File Nanti Bisa Muncul Oke Untuk Yang Lainnya Rip Grab Dan Lazy Gate Nanti Kita Akan Install Sambil Berjalan Untuk Melakukan Config Nah Kita Akan Coba Buka Untuk Pertama Kalinya Terkait Dengan Neo Film Saya Akan Buka N Film Nah Inilah Tampilan Pertama Neo Film Nah Neo Film Kita Versi 10.2 Seperti Biasa Neo Film Ini Adalah Editor Yang Bermode Atau ada Modenya Mode Insert Mode View Kemudian Ada Mode Normal Nah Kemudian Ada Common Mode Untuk Masuk Ke Common Mode Teman-teman Bisa Menggunakan Titik 2 Seperti Ini Nanti Nanti Di Di Bawah Bisa Lihat Ini Ada Titik 2 Bisa Dimasukkan Comment Yang Mau Kita Gunakan Kalau Misalkan Mau Insert Mode Teman-teman Tekan I Untuk Insert Mode Kemudian Untuk Visual Mode Teman-teman Bisa Diblok Atau Untuk Pencarian Bisa Backslash Seperti Itu Nanti Kita Akan Belajari Lebih Jauh Terkait Dengan Config Setelah Yang Satu Ini Buat Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Dan Nyalakan Tombol Lonceng Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Sampai